Halo guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri guys petani canggih guys ini dia guys oke guys gini dia kita saya mau memberitahu caranya jika kita menanam pohon cabe atau tanaman lain yang di kolibet seperti ini saya hanya memberikan kulit pisang guys kulit pisang tapi lebih bagusnya dia pisang yang busuk guys tapi kulitnya sudah baik sudah bagus guys dia akan bagus ini contohnya guys seperti ini contohnya biar nggak salah paham banyak yang komen-komen yang melihat video saya dia itu sambal emosi itu tidak mendapatkan ilmu tidak mendapatkan apa guys oke guys seperti ini ini kulit pisang yang sudah lama saya tahu guys karena saya saya beri contoh seperti ini guys nah ini dia kulit pisang yang sudah sangat lama hampir sudah sebulan guys nah dah ini dia guys pohonnya koko buahnya banyak daunnya hijau ha ini ya guys nah biar kelihatan biar nggak salah paham ya kan guys itulah guys jadi ya kalau dipupuk ya kita pupuk juga contohnya kita itu menambah nutrisi nutrisi lain contohnya nitrogen dan pospornya karena di kulit pisang mengandung kalium yang sangat tinggi guys tapi kan kita bisa nyantai itu tidak pernah pusing-pusing memikirkan ini seperti ini ya guys oke kita akan taruh seperti ini kulit pisangnya kita akan taruh seperti semua ini guys ah jika kita menanam pohon-pohonan atau cabe yang di kolibet seperti itulah guys oke guys kita lihat hasilnya oke guys sekian dan terima kasih jangan lupa follow dan subscribe guys komen yang yang baik-baik dan like oke guys terima kasih sekian dan terima kasih